Menggali apa yang menjadi keinginan masyarakat, setelah itu kita menampung, mencatat notulennya. Setelah itu kita menyampaikan aspirasi nanti di pusdes, di desa, kita bersama pemerintah desa Pasir Angin khususnya. Bagi kami sampah itu adalah uang dan bisa jadi berkah. Pastinya yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan, konservasi lingkungan, penataan lingkungan. Kalau misalkan bukan kita yang menjaga lingkungan kita, mau menurut siapa? Mau siapa lagi? Jadi intinya dari kita, oleh kita, untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Riasa TV dalam acara POKARI, Podcast Riasa TV. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari BPD Cilengsi, desa Pasir Angin, yaitu Bapak Asep Martono. Gimana sehat, Kang Asep? Alhamdulillah, air baik. Asli Sunda, Kang Asep. Asli Sunda. Beliau ini adalah BPD, yaitu Badan Pengawas Desa Pasir Angin. Nanti kita gali, kita kupas tentang lebih tepatnya kepada tentang penataan lingkungan yang ada di wilayah Pasir Angin ini. Jadi Kang Asep, boleh diceritakan dulu profile tentang Kang Asep nih, kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wanimatillah. Pada kesempatan pada malam hari ini, terima kasih banyak nih. Saya udah diundang di Riasa TV, luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi saya dan bagi teman-teman saya. Karena BPD ini bukan cuma saya, karena ada 9 BPD di Desa Pasir Angin. Oh gitu ya. Dan kebetulan saya masuk di dalam salah satu dari lembaga BPD Desa Pasir Angin. Nama saya Asep Martono, saya berdomisili tinggal di wilayah RW05, Desa Pasir Angin. Yang kebetulan saya juga pengurus KRL yang ada di wilayah RW05. Dan saya mewakili dari dua RW. Oh gitu. Karena setiap dari sembilan ini mewakili beberapa ke-RWan yang ada di Desa Pasir Angin. Saya ada dua perwakilan dari wilayah RW05 dan juga wilayah RW013, Taman Ia Persada. Dan saya sudah tiga tahun, empat tahun jalan untuk di masa jabatan saya di BPD Desa Pasir Angin. Selama empat tahun ini ya, jalan lima tahun. Jalan lima tahun, Kang Birman. Luar biasa ya. Tentang BPD nih, selain tugas dari PBD, saya mau nanya dulu tugas BPD itu apa? Ada pun untuk tugas dan fungsi BPD, saya beserta teman-teman ini mempunyai tugas yang pertama itu menggali, menampung, menyampaikan, dan mengawasi aspirasi. Yang empat ini sudah mencakup dari dua belas kategori item BPD, tugas dari BPD. Menggali, menggali apa yang menjadi keinginan masyarakat, setelah itu kita menampung, mencatat notulennya, setelah itu kita menyampaikan aspirasi nanti di pusdes. Di desa, kita bersama pemerintah Desa Pasir Angin khususnya, setelah itu kita tinggal menunggu pengawasan dari program yang sudah disampaikan di pusdes tersebut. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita ini jadi perwakilan. Jadi masyarakat tidak bisa langsung ikut serta di acara musdes. Kami yang mewakili masyarakat yang ada di wilayah Desa Pasir Angin khususnya. DPR-nya desa lah gitu ya. Legislatifnya lah kurang lebih. Jadi menampung aspirasi dari masyarakat, disampaikan kepada desa. Sekaligus mengawasi juga ya. Mengawasi, karena tugas kami juga. Karena kami nanti tidak ada keikutsertaan, tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk ikut menjalankan program. Intinya ketika hasil daripada aspirasi masyarakat ini yang disampaikan ke desa dan setelah itu ada program, misalnya ada pengecoran jalan. BPD ini tidak boleh ikut serta dalam programnya, tapi cukup sebagai pengawasnya, mengawasi. Kemudian berkaitan dengan penataan lingkungan. Ini kan sekarang sudah pencar penataan lingkungan di Desa Pasir Angin. Ini juga sepertinya dilakukan serempak ya beberapa wilayah gitu kan. Nah ini kaitannya dengan KRL nih. KRL. Seperti apa, Kangas? Saya juga selain daripada salah satu dari anggota BPD yang dari sembilan di Desa Pasir Angin, saya juga merangkap sebagai ketua KRL. Nah yang seharusnya KRL ini bukan saya yang menjalankan. Tapi hasil daripada musawarah sebelumnya tahun 2019. 2019 ketika ada kegiatan di Kabupaten Bogor yang namanya program BKGC ini, Bogor, Grand & Clean, yang setiap tahunnya rutinitasnya itu ada. Nah kesempatan Alhamdulillah saya ini juga sebagai ketua KRL dan termasuk Riasa Amin 5 ini adalah pengurus daripada KRL gitu. Yang membidangi di Bank Sampah. Nah nanti kita kupas tuh kegiatan program Bank Sampah. Ada unsur sendiri ya tentang Bank Sampah. Ada unsur sendiri di luar daripada program-program yang selama ini KRL lakukan dia tersebut. Nah ada pun untuk masalah program yang dijalankan. Nah ini di luar daripada program BPD. Nah terkait masalah program KRL ini pastinya yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan, konservasi lingkungan, penataan lingkungan, yang bertujuan untuk menimbulkan rasa menjaga alam. Karena kami tujuannya di KRL ini kalau misalkan bukan kita yang menjaga lingkungan kita mau menurut siapa, mau siapa lagi. Jadi intinya dari kita, oleh kita, untuk kita. Ada pun yang saat ini sudah kita lakukan yaitu dengan beberapa program gitu untuk penataan lingkungan dengan penanaman pohon. Yang Alhamdulillah banyak dari bantuan-bantuan dari kabupaten, bahkan dari intasi lembaga-lembaga pemerintahan setempat. Baik itu dari Karang Taruna, Karang Taruna Desa, Karang Taruna Pesamatan. Yang Alhamdulillah bersinergi dengan teman-teman di kepengurusan KRL. Dari beberapa RW, ada berapa RW di Pasir Angin? Di Pasir Angin ini ada 13 RW. 13 RW. Ke 13 RW ini sudah menjalankan program KRL tersebut? Ada 7 KRL yang ada di Desa Pasir Angin. Salah satunya RW 01, RW 04, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 010, dan RW 013. Alhamdulillah sudah 7 KRL. Alhamdulillah pada tahun ini, 2022, dari 7 KRL ini, insya Allah RW 05 yang ikut. Yang lainnya istirahat mungkin, istirahat dulu, tapi insya Allah tidak berhenti untuk melakukan giat untuk konservasi lingkungan. Penataan lingkungan untuk jauh lebih indah lagi. Jadi saya menarik mendengar Bogor Green and Clean. Betul. Hijau dan bersih. Betul. Ini kan luar biasa nih. Tujuan daripada Bupati kita. Nah ini, apakah dengan Green and Clean ini sudah disosialisakan ke masyarakat? Bagaimana membuat lingkungan ini hijau dan bersih? Betul. Dan sosialisasi itu bentuk real yang harus dilakukan masyarakat seperti apa? Ya Alhamdulillah kita tidak akan pernah bosan-bosan. Yang pastinya kita selalu mensosialisasikan apa yang menjadi program kabupaten ini untuk mencapai Bogor yang hijau dan juga bersih. Tujuannya ketika Bogor ini punya program yang luar biasa, ya kita harus sambut tangan dengan baik. Kita berarti harus benar-benar bagaimana menciptakan minimal dari wilayah kita. Minimal dari RT kita, dari RW05 ini khususnya. Dari RT, RW, ya pastinya dari tingkat desa. Kalau misalkan dari desa kita tercapai apa yang diinginkan oleh Kabupaten Bogor untuk mencapai Bogor yang hijau dan juga bersih. Ya pastinya ini akan bisa cepat tercapai. Dan beberapa langkah yang sudah kita lakukan beserta pengurus KRL yang lainnya. Salah satunya itu kita ikut serta dalam kegiatan untuk kegiatan gotong royong dan juga pembangunan-pembangunan seperti Saung-Saung Saka 5. Atau Saka 5 ini bukan dari bahasa Jawanya tapi memang dari ada singkatan panjangan. Saung KRL RW05. Nah yang sudah beberapa Saung yang sudah kita bangun untuk kegiatan umum baik untuk pengajian, baik untuk acara-acara rapat, musawarah, masyarakat. Itu bisa digunakan di Saung Saka 5 ini. Yang alhamdulillah saat ini sudah dibangun di wilayah RT 03, RW05 dan beberapa program juga sudah dilakukan di wilayah RW02, RW05 dengan pembangunan program Lubang Biopori. Lubang Biopori dan banyak sekali karya-karya dari Kang Awing. Kang Awing juga salah satu pengurus biasa TV ini bersama Mas Hari dengan karya-karyanya yang luar biasa. Itu diaplikasikan juga di RWRL yang lainnya? Diaplikasikan di RWRL yang lainnya. Lubang Biopori itu ya? Betul, betul. Nah lubang Biopori itu mungkin pemirsa hari ini ingin tahu gimana cara membuatnya, kemudian pengelolaannya gimana, penggunaannya? Penggunaannya. Sebenarnya simpel dan sederhana kalau untuk pembuatan lubang Biopori itu cukup dengan diameter kurang lebih dari 30 cm diameternya atau seukuran dengan pipa 4. Pipa 4 in nanti itu sebagai penyangganya aja. Nanti kurang lebih kedalaman itu 1 meter dari permukaan tanah. Terus setelah itu nanti jangan sampai tersumbat nih. Jangan sampai tanah masuk lagi. Berarti kan posisinya nanti yang penting ada serapan air. Fungsinya itu nanti itu kalau semakin banyak lubang Biopori maka semakin banyak resapan, sumur resapan. Jadi air curah hujan ini tidak mengalir begitu saja. Saya mau bajir. Jadi ditampung dengan salah satunya lubang-lubang Biopori sebagai sumur resapan. Dan juga bisa menjadikan jadi sebagai komposter. Jadi nanti daun atau sampah-sampah dapur itu jangan dibuang di tong sampah. Masukkan ke lubang Biopori. Nanti setelah beberapa lama, setelah mulai ada pembusukan, nanti di situ akan jadi kompos. Jadi pupuk. Jadi pupuk. Banyak fungsi dari pada lubang Biopori. Dan alhamdulillah di RT02 ini kemarin sudah hampir 70 lubang Biopori. Ini luar biasa dari ujung jalan, dari turunan sampai masuk ke Madrasa ini sudah dibangun lubang-lubang Biopori. Dan juga di wilayah RT03 juga sudah dibangun. Sudah dibuatkan lubang-lubang Biopori. Artinya kalau lubang Biopori ini efektif digunakan oleh setiap warga. Nah itu insya Allah sampah bisa semakin lebih baik lagi pengolahan. Minimal mengurangi lah. Mengurangi sampah-sampah dapur. Karena sampah dapur ini sangat, kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, kita akan menimbulkan bau. Dan juga membuat masyarakat ini pencemaran juga ya. Tapi kalau misalnya kita sama-sama kelola dan sadar untuk menjaga lingkungan, insya Allah minimal satu rumah itu dua lubang Biopori. Ketika yang satunya sudah menuh, kita didani. Nah ini nunggu pusuk nih. Pusuk jadi pupuk, bisa diangkat lagi ya. Pupuk jadi tanaman. Bisa buat nanti bikin pupuk sayuran dan lain-lainnya. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan kos anggaran dapur lah. Buat Ibu-Ibu. Jadi jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Betul, betul, betul. Memanfaatkan lagi. Oke, itu kan untuk sampah organik ya. Sampah organik. Kemudian untuk sampah-sampah yang non-organik ya, betul-betul plastik. Itu pengelolaannya seperti apa? Nah tadi saya juga sudah sampaikan dengan kegiatan ya. Kegiatan di KRL ini juga selain daripada untuk penataan lingkungan, sanitasi lingkungan. Dan kita punya program yaitu bank sampah. Nah di sini berarti sifatnya kalau yang namanya bank berkaitannya dengan uang nih. Alhamdulillah ternyata sampah ini menurut kami tidak ada yang namanya sampah. Sampah itu adalah uang. Bagi kami sampah itu adalah uang dan bisa jadi berkah. Jadi kita pengelolaan untuk di bank sampah ini ada sampah-sampah yang sifatnya ada nilai ekonomisnya. Di situ seperti kardus, seperti plastik, atau botol-botol bekas minuman mineral, kemasan. Itu bisa dimanfaatkan dan bisa nanti ditabung di bank sampah berkah mandiri ini. Ketuanya bank sampah ini, amir kita nih, biasa TV nih. Mas Arianto. Luar biasa dan sampai saat ini masih jalan buat masyarakat khususnya wilayah RW05. Kita punya bank sampah, coba rajin-rajin untuk bisa menabung di bank sampah. Insya Allah berkah. Hasilnya juga bukan hanya untuk kegiatan di KRL. Tapi nanti ada kegiatan yang bisa disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial juga. Dan salah satu juga ini ada terobosan baru luar biasa. Kemarin ada karya-karya dari Kang Awin juga. Selain tubasta itu tungku pembakar sampah tanpa asap. Terus ada lagi mesin pencacah, ada lagi kemarin juga udah disampaikan juga ada alat mesin potong sapi kurban. Sapi kurban yang tidak harus diikat. Itu luar biasa karya-karya. Kan ini satu lagi yang terbaru. Itu ada yang namanya tong sampah sodakoh. Nah ini nanti bisa disaksikan nih di channel Viasa TV ini. Boleh nanti dilihat bagaimana cara fungsi kita memungsikan tong sampah tersebut. Untuk meminimalisir sampah-sampah yang terbuang. Yang tidak bertanggung jawab oleh Ong Nung yang tidak bertanggung jawab. Nah disini yang luar biasa nih. Ini salah satu, sangat saya juga sangat mendukung untuk salah satu dari pengurus kita ini. Dari KRL ini. Mudah-mudahan karya dari Kang Awin ini khususnya untuk ranjang sampah sodakoh itu. Sedekah sampah ini bisa dicontoh oleh RT-RT yang lain dan juga ROR yang lain. Mudah-mudahan. Kalau semakin banyak yang mengikuti hal-hal seperti ini, insya Allah pengelolaan sampah lebih baik ya. Betul, betul. Mulai dari sampah organik yang tadi di Jokori, kemudian sampah organik ya plastik-plastik, kardus itu bisa dikelola lagi ya. Dan itu hasilnya juga untuk kemaslahan umat ya. Betul, bukan untuk kebenaran pribadi. Untuk fasilitas umum gitu ya. Saya jamin, saya jamin apalagi ini pengurus kita ini, baik Kang Awin atau Mas Hari, saya yakin teman-teman kita ini, sodara-sodara kita ini yang mengelola ini amanah. Jadi jangan takut apa yang kita sodakohkan walaupun berupa botol bekas, ini akan disalurkan cepat sasaran. Bahkan tadi Jumat juga saya informasinya dapat pembagian sodakoh, nasi kotak. Jadi salah satu sodara kita ya. Jadi kerjasama antara warteg yatim, namanya warteg yatim, kerjasama dengan sedekah sampah, memberikan nasi kotak makan bersama dengan santri alpatah. Dengan santri alpatah, luar biasa. Pada Jumat tadi. Nah, kedepannya sih harapan dari sedekah sampah ini juga akan terus berkesinambungan untuk selalu memberikan hal-hal positif untuk anak yatim, kombo apa, janda-janda. Dan hari ini kita lihat banyak mereka-mereka yang butuhkan, cuman kurang perhatian lah dari warga yang lain. Dengan program ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Amin, amin, amin. Atau namanya untuk pengelolaan sampah dan untuk penyalurannya kepada mereka-mereka yang butuhkan. Oke, baik. Kang Asif, kemudian tujuan. Tujuan daripada dibentuknya KRL ini, tujuan utamanya apa? Kalau tujuannya itu ya pastinya kita menginginkan karena alam ini sudah tua gitu. Dan kalau misalkan kita biarkan, bahkan untuk dicilisi aja, untuk dicilisi. Satu harinya aja, satu harinya itu puluhan ton sampah. Puluhan ton sampah. Itu baru cilengsi aja ya? Cilengsi. Puluhan ton sampah yang ada di sini. Bukan lagi ratusan kintang, ini gala macam kan. Tapi ton. Untuk berbicara tentang ton. Jadi ketika berbicara sampah, ya pastinya identiknya dengan kotor, bau, dan yang lainnya. Tujuan kami daripada KRL ini, di luar daripada program BPD khususnya saya dan juga teman-teman kita di BPD, ikut serta dalam kegiatan KRL ini, tujuannya untuk bagaimana caranya kita bisa sama-sama sadar diri bahwa menjaga alam ini menjadi suatu kewajiban buat kita semua. Nah ya, sebagaimana ya sering kita dengar bahwa para pencerama bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan dengan menjaga kebersihan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Tujuannya daripada dengan ada kegiatannya KRL. Kalau misalkan lingkungan kita bersih, lingkungan kita nyaman, lingkungan kita tetip, ya pastinya yang enak kita-kita juga. Bukan orang lain mungkin. Orang lain akan menginginkan bisa bertempat tidak berdomisili di tempat kita. Ya pastinya minimal dari kita, bangga ketika kita berdomisili, bertempat tinggal, di mana tempat tinggal kita, ya tadi yang kita datangkan bersih, hijau, dengan ramahnya, dan luar biasa. Pastinya ini banyak diinginkan oleh masyarakat umumnya. Dan tujuan kita mudah-mudahan dengan tujuan baik ini akan menghasilkan hal yang baik juga. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tujuan KRL ini bisa tercapai. Amin, amin, amin. Dan bisa disupport oleh seluruh wilayah-wilayah yang sudah menjalankan KRL ini. Dan lebih ini lagi, kesadaran dari masyarakatnya. Untuk pengelolaan sampah ini, jadi sosialisasi-sampai ke mereka, dan mereka bisa memahami dan melakukan hal yang sama. Jadi, implikasi. Betul, betul. Ya pastinya betul sekali, Kang Firman. Kalau misalkan kita hanya punya program bagus, pemerintah kita punya program bagus. Kalau misalkan hanya kita yang punya program bagus tanpa didukung oleh masyarakatnya, tanpa didukung oleh pemerintah desanya, ataupun kecamatan atau tingkat kabupatenya. Mustahil itu semua bisa terwujud. Jadi ya tujuannya itu tadi. Kita bareng-bareng itu. Kita sama-sama, dari kita, oleh kita, untuk kita lah nanti hasilnya. Bukan oleh saya, untuk saya, apalagi. Bukan. Tapi intinya ya itu tadi. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi untuk kebersamaan. Kita hanya punya program bagus dari kabupaten yang mudah-mudahan kita dukung bersama. Kalau misalkan ini kita dukung bersama-sama, insya Allah apa yang menjadi harapan dari kabupaten dan harapan kita semua bisa terwujud. Oke, dan ini juga bukan hanya untuk saat ini ya. Artinya, kalau dari sekarang sudah dibiasakan pengelolaan sampah yang baik, ini juga turun-temurun ke anak kita, cucu kita. Betul, memiliki contoh yang baik. Memiliki contoh yang baik buat mereka ya. Betul. Oke. Kemudian, terakhir, Kang Asep. Harapan Kang Asep sendiri untuk penataan lingkungan di wilayah Desa Pasir Angin ini seperti apa? Harapan saya pribadi, beserta teman-teman pengurus yang lainnya, kita menginginkan bahwa kampung kita ini menjadi kampung percontohan. Minimal dimulai dari diri kita dulu, dari rumah tangga kita dulu. Kalau misalnya rumah tangga kita benar-benar terawat, bersih, rapi rumahnya, sesuai dengan program yang dijalankan oleh teman-teman KRL, insya Allah kita akan bisa melaksanakan program ini dengan mudah, dengan ringan, karena kita sifatnya bareng-bareng. Awalnya itu dari kita dulu, sadar kita dulu harapannya ke depannya kita menjadi kampung yang percontohan, di mana kampung ini akan dikunjungi oleh banyak orang untuk bisa sharing-sharing. Dan di sini menjadikan nanti menjadi kampung wisata, baik wisata kuliner, baik wisata edukasi, dan yang lainnya. Harapan untuk ke depannya, untuk kampung kita. Dan mudah-mudahan masyarakat, khususnya wilayah RW 05 dan wilayah RW 013, bisa men-support dan mendukung apa yang menjadi kegiatan program pemerintah ini. Khususnya untuk di wilayah kita ini. Dan mudah-mudahan tidak membuat kita menjadi cepat bosen. Terkadang kalau misalkan cipatnya sosial itu, suka buah senang. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan kita konsisten, istiqomah, kita bisa menjalankan ini sampai bisa terwujud dan berhasil sukses bareng-bareng. Itu yang paling pentingnya istiqomah ya. Amin, istiqomah. Terus lakukan. Lakukan istiqomah yang mudah-mudahan ini juga sudah bermanfaat juga ya buat semua masyarakat. Dan itu juga bagian dari ajaran agama kan ya. Betul, betul, betul. Khususnya itu sebagian daripada iman. Konsisten istiqomah, lakukan terus. Hasilnya mah nanti gak pasrahkan aja sama Allah. Oke, baik pemirsa Riasa TV. Sekian dulu bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Kang Asep Martono. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari pelajaran dari obrolan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengambil ibroh atau pelajaran manfaat daripada obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.